Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 Akan membahas konsep pemikiran Marsisme Perkenalkan nama saya Kadya Alam Misbah Kelas 2023 B Dengan nimahir 085 Perkenalkan nama saya Aviana Effendi Nimahir 108 Perkenalkan nama saya Putri Melinda Dari nimahir 111 Perkenalkan nama saya Ananda Ita Dengan nimahir 108 Perkenalkan nama saya Muhammad Raisa Afin Dari kelas PE 2023 B Nimahir 204 Perkenalkan nama aku Alisa Sinanimah Dengan nimahir 076 Perkenalkan nama saya Andi Daniel Asya Dengan nimahir 150 Kelebihan dan kelemahan ideologi Marxisme Kelebihan ideologi Marxisme Yang pertama karena perekonomian Sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Maka pemerintah lebih mudah mengendalikan invasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar Tiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi dirancarkan oleh pemerintah Yang kelima, tidak ada pembagian kelas apapun ketimbangan yang ada Kelemahan ideologi Marxisme Yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis Kedua, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat Ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat Keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya Peran negara dalam perkembangan Marxisme Peran negara dalam perkembangan Marxisme sangat penting Karena negara dianggap sebagai instrumen kelas yang dominan dalam sistem kapitalis Dalam pandangan Karl Marx dan Fredericks Angels Negara bukanlah entitas netral Melainkan alat yang digunakan oleh kelas kapitalis atau burjuis Untuk mempertahankan dominasi mereka atas kelas pekerja atau politariat Beberapa peran negara dalam konteks Marxisme adalah Satu, instrumen represi Negara dianggap sebagai alat represi yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka Aparat negara seperti polisi, militer, dan hukum digunakan untuk menekan kelas pekerja dan menjaga mereka dari menggulingkan kekuasaan kapitalis Dua, pelindung kepentingan kapitalis Negara dalam sistem kapitalisme bertugas memastikan bahwa sistem ekonomi kapitalis tetap berjalan dengan lancar Ini mencakup regulasi pasar, menjaga stabilitas sosial, dan menyediakan inovasi yang diperlukan oleh kapitalisme Dua, transformasi negara pasca revolusi Menurut Marxisme, negara kapitalis harus digantikan oleh negara sosialis melalui revolusi Polidariat Setelah revolusi, negara akan menjadi instrumen kelas pekerja untuk menghabuskan sistem kelas Namun, negara ini disifat sementara Dan dalam masyarakat komunis yang ideal, negara akan memudar karena tidak ada lagi kelas yang perlu ditimus Empat, negara sebagai area perjuangan kelas Negara juga dilihat sebagai tempat perjuangan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja Marxisme menyarankan bahwa kelas pekerja harus memorganisasi diri dan merebutkan diri negara untuk menghentikan kapitalisme dengan sosialisme Pengaruh Marxisme di dunia modern Marxisme memiliki pengaruh yang signifikan pada dunia modern Terutama dalam pengembangan sosialisme dan doktrin revolusioner Seperti Marxisme-Leninisme dan Maoisme Berikut beberapa pengaruh Marxisme 1. Sosialisme Marxisme memainkan peran utama dalam pembentukan sosialisme sebagai ideologi politik dan ekonomi Dalam Marxisme, sosialisme adalah fase transisi setelah kapitalisme sebelum mencapai komunisme Di mana alat-alat produksi dimiliki dan dikontrol oleh negara atau kolektif masyarakat Marxisme menawarkan kritik terhadap kapitalisme dan mengusulkan alternatif berbasis distribusi kekayaan yang lebih merata 2. Revolusi kelas buruh Marxisme memperkenalkan gagasan bahwa kelas buruh atau koletariat adalah agen utama dalam revolusi sosial yang akan menggulingkan kapitalisme Menurut Marx, revolusi kelas buruh akan menghasilkan penghapusan masyarakat kelas Di mana kelas pekerja mengambil alih kekuasaan dan mengontrol alat-alat produksi 3. Perjuangan kelas Dalam Marxisme, perjuangan kelas antara kelas penguasa atau burjuis dan kelas pekerja adalah motor penggerak perubahan sosial dan sejarah Marxisme melihat bahwa ketimbangan ekonomi yang ada dalam kapitalisme mempunculkan konflik antara kelas-kelas tersebut Perjuangan ini mendorong revolusi sosial dan transformasi dari masyarakat kapitalisme menuju masyarakat sosialis Ide ini juga mempengaruhi gerak buruh di seluruh dunia yang memperjuangkan hak pekerja, upah yang adil, dan kondisi kerja yang lebih baik 4. Negara Marxisme Konsep negara dalam Marxisme adalah bahwa negara kapitalis adalah instrumen kekuasaan yang melayani kepentingan kelas burjuis Namun, setelah revolusi, negara Marxisme dibentuk sebagai instrumen kelas proletariat untuk menekan sisa-sisa kapitalisme dan mengimpletasikan sosialisme Negara ini kemudian akan layu setelah tercapainya masyarakat tanpa kelas Dimana negara sebagai alat represif tidak lagi diperlukan 5. Realitas sebagai proses sejarah Marxisme mengajarkan bahwa sejarah adalah hasil dari proses dialektika Dimana setiap tahap perkembangan sosial ekonomi didorong oleh kontradiksi internal yang ada di dalamnya Ini dikenal sebagai materialisme e-historis Dimana perubahan sosial terjadi karena pertentangan antara kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi Relevensi Marxisme saat ini dapat dilihat dalam beberapa aspek Yang pertama, Marxisme menawarkan kritik mendalam terhadap ketimpangan ekonomi yang selagi menjelok Terutama di tengah konsentrasi kekayaan yang ekstrim Yang kedua, analisis tentang kelas sosial dan eksponitasi tenaga kerja masih sangat relevan Terutama dalam konteks pekerja yang menghadapi kondisi kerja yang buruk dan upaya yang rendah Selain itu, Marxisme membantu memalami dinamika kekuasaan dalam sistem politik dan ekonomi Serta bagaimana kapitalisme mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari Di era krisis lingkungan, pemikiran Marx juga relevan dalam menganalisis hubungan antara kapitalisme dan dekredasi lingkungan Memperkuat pentingnya gerakan sosial untuk keadilan sosial dan lingkungan Sejarah keseluruhan, Marxisme tetap menjadi alat penting untuk menganalisis dan merenspon tantangan-tantangan kontemporan Definisi pemikiran Marxisme Pemikiran Marxisme adalah pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx Yang menggabungkan pemahaman mengenai ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat Beberapa pemikiran Marxisme adalah materialisme dialektis, sejarah perjuangan kelas, perjuangan antara kaum perjuis dan kaum proletar, pembebasan dari perlindasan dan eksploitasi, dan manusia adalah roda dalam musim kapitalisme Selanjutnya Beberapa landasan yang paling berdasar dalam Marxisme dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan berikut Yang pertama, materialisme dialektis dan historis dalam karya The German Ideology Yaitu penjelasannya Marx dan Engels menangkankan bahwa sejarah manusia berkembang melalui proses dialektis Yakni perubahannya disebabkan oleh pertentangan antar kekuatan material terutama pertentangan kelas Yang kedua, teori nilai kerja dan kapitalisme adalah daskapital Marx menguraikan teori nilai kerja di mana ia menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya Yang ketiga, kelas dan pertentangan kelas dalam Manifesto of the Communist Party Marx dan Engels menguraikan sejarah sebagai sejarah pertentangan kelas Mereka dinyatakan bahwa masyarakat sejak dulu dibagi menjadi kelas-kelas sosial yang bertentangan, perhitungan tanah, es budak Yang keempat, alienasi dalam Economic and Philosophic Manuscript of 1884, Marx menekankan konsep alienasi di mana pekerja dalam sistem kapitalis merasa terasing dari produk kerjanya Dari proses kerja itu sendiri, dari sama pekerja, dan dari dirinya sendiri Yang kelima, revolusi dan komunisme Marx dan Engels dalam The Communist Manifesto Juga menekankan bahwa perubahan menuju sosialisme dan akhirnya komunisme akan terjadi melalui revolusi oleh proletariat Juga menekankan bahwa perubahan menuju sosialisme dan akhirnya komunisme akan terjadi melalui revolusi oleh proletariat